Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi telah mengamankan lima pelajar yang dibuga terlibat. Dua di antaranya jadi tersangka. Penganiayaan dipicu sakit hati kepada korban yang mengaku bagian dari kelompok para perundung itu. Kasus perundungan pelajar SMP yang menyita perhatian di Cilacap, Jawa Tengah terus didalami polisi. Korban yang merupakan pelajar SMP di kejamaatan Cimanggu, didampingi keluarga mendatangi polsek Cimanggu guna memberikan keterangan. Dalam kasus ini, lima pelajar yang diduga terlibat diamankan. Dua di antaranya yang merupakan kakak kelas korban telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga lainnya berstatus saksi. Terungkap, penganiayaan itu dipicu sakit hati kepada korban yang mengaku bagian dari kelompok mereka. Korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa. Yang dia juga sempat menantang, nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di diri. Kedua tersangka di proses peradilan anak dan terancam tiga tahun penjara. Ulah perundungan terjadi selasa siang di lapangan bola voli di desa, negara jati kejamatan Cimanggu. Tersangka yang pernah menjuarai lomba bela diri itu, menganiaya korban dengan tendangan dan pukulan berulang kali. Peredarnya video penganiayaan memancing emosi ratusan warga yang datang ke rumah tersangka dan memaksanya keluar. Beruntung, polisi segera mengamankan pemuda kencur itu ke Polresta Cilacap. Merdianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.